Saudara, yang saya mau tanyakan, saudara kenal dengan Pegi Setiawan? Kenal Sejak kapan saudara kenal Pegi? Kenal 2014 2014? Iya Terus kemudian yang saya mau tanyakan lagi, saudara pernah bekerja dengan Pegi Setiawan? Pernah Kapan itu? Itu tanggal 21 Agustus 21 Agustus Iya Tahun berapa? Tahun 2016 21 Agustus 2016 Iya Berapa lama saudara bekerja bersama-sama dengan Pegi Setiawan? Saya itu kerja itu cuma satu minggu, enggak betah Satu minggu enggak betah? Iya Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 21 saya berangkat sama si Robi Tanggal 21 berangkat sama si Robi dari mana ke mana? Dari Cirebon ke Bandung Dari Cirebon ke Bandung Terus kemudian kerja selama satu minggu Pulang lagi, pulang lagi kapan? Tanggal 27 Agustus 2016 Wah 27 Agustus 2016 Nah, waktu saudara pulang, saudara digaji enggak? Saudara kerjakan harus digaji? Digaji enggak? Digaji Tanggal berapa saudara digaji? Tanggal ya 2027 Tanggal 27 Agustus 2016 juga? Iya Oke, setelah saudara digaji, saudara pulang? Pulang Waktu saudara pulang Itu saudara pulang, saudara kemana? Dari mana ke mana? Dari ke Bedeng ke Jalan Raya diantar Oh, dari Bedeng ke mana? Ya, ke Bedeng ke Jalan Raya Ke Jalan Raya diantar Diantar sama siapa? Si Peggy Sama Peggy Robi Robi Ibnu Ibnu Jadi tiga orang yang antar saudara Iya Peggy, Robi, Ibnu Iya Jam berapa saudara diantar? Habis maghriban lah Habis maghrib? Iya Kira-kira pukul berapa itu habis maghrib? Ya, jam 7 kurangan lah Jam 7 kurang Nah, setelah itu saudara pulang Saudara pulang pakai kendaraan apa? Apanya, Pak? Pulang kemana? Ke Cerbon Ke Cerbon Pakai kendaraan apa? Saya angkot Angkot ya? Angkot dulu ke Lui Panjang Oke Ya, lalu setelah itu Setahu saudara saksi Peggy, Ibnu, Sama si Siapa tadi? Robi Mereka pulang kemana? Mereka balik? Kemana? Balik lagi ke tempat kerjaan semu lah Oh, balik ke tempat kerja ya Dilanjutkan, Yang Mulia Tadi saudara saksi Mengatakan bahwa di tanggal 27 Saudara diantar Saudara diantar itu oleh Peggy Setiawan Iya Saya pertegas ya Robi dan Ibnu Menggunakan apa? Maksudnya mereka mengantar itu Digendongkah saudara? Apa diantar seperti apa? Pakai apa saudara? Jalan kaki dulu Jalan kaki? Jadi dari tempat kerja saudara Diantar jalan kaki ke depan raya? Iya Jalan raya? Iya Di daerah mana itu saudara? Lupa itu Saudara lupa ya? Iya Oke, tapi pasti di situ Peggy Setiawan ada yang mengantar saudara ya? Iya Setelah itu saudara ke Lui Panjang? Iya Kelui Panjang kemudian saudara ke Cirebon? Iya Apakah saudara tidak pernah mendengar bahwa Peggy Setiawan ikut menyusul saudara? Enggak pernah Enggak pernah Saudara mengetahui bahwa Peggy Setiawan itu ada di tempat kerja di Bandung? Iya, pulang lagi Selama saudara bekerja sama Peggy Setiawan Peggy Setiawan apa saja sih yang dilakuin? Yang dia kerjakan pada saat Kan saudara sempat bekerja satu minggu nih Bagaimana cara bekerja Peggy Setiawan? Bagaimana orangnya? Apakah Peggy Setiawan ini? Bagaimana cara beribadahnya yang saudara ketahui? Iya Peggy itu orangnya baik Kerjanya cuma kenek Cuma kenek Kuli-kuli ya Kuli bangunan Jadi dia yang mengangkat-ngangkat batu, semen, kayak gitu ya? Iya Oke Kemudian Saudara juga mengetahui gak? Maksudnya lebih khusus lagi bagaimana ibadahnya Peggy itu Selama di tempat kerja Iya orangnya baik Ramah Baik, ramah Dia beribadah juga gak? Iya Apa ibadahnya? Dia sholat Dia sholat Oke Kemudian Setelah saudara sampai di Cirebon Berarti masih dalam tanggal 27 juga? Iya 27 Mei Eh 27 Agustus 2016 Iya Apakah pernah saudara komunikasi sama Peggy selama dia berada di Bandung setelah saudara berada di Cirebon? Enggak Enggak pernah lagi? Iya Apakah saudara juga mengetahui bahwa tanggal 27 itu, karena saudara kebetulan di Cirebon? Iya Ada peristiwa, ada peristiwa pembunuhan dan perkosaan? Iya ada sih Saudara ketahui? Iya Itu saya turun di jalan tol Palikanci, kilometer 202, turun, di atas itu ada keramaian Ada keramaian? Iya, keramaian warga Keramaian warga ya? Saya penasaran Naik Naik itu banyak orang Banyak orang Kecelakaan awalnya Saya turun lagi Ya pasti kecelakaan lah Turun Pulang Oh, oke Kemudian Apakah saudara ketahui bahwa Peggy setiawan ini bagaimana hubungan dia dengan ibunya? Ya, dengan ibunya sih baik Apakah Peggy setiawan juga kadang mengirimkan uang ke ibunya? Iya Setiap berapa hari dia harus kirimkan? Ya, enggak tahu itu Tapi saudara ketahui bahwa Peggy setiawan mengirimkan ibunya uang ya? Iya Oke Sebagai penegasan terakhir bahwa Saudara Benar-benar melihat bahwa Peggy setiawan di tanggal 27 berada di Kota Bandung ya? Di Kepupaten Bandung ya? Oke, dilanjutkan yang mulia Saudara saksi Iya Tadi waktu saudara saksi pulang ke Cirebon Sampai di Cirebon jam berapa? Sekitar jam 11an lah Jam 11 Terus tadi saudara saksi mengatakan bahwa Ketika saudara saksi sampai Saudara mendengar bahwa ada kecelakaan Tunggal begitu ya? Iya Setelah itu saudara pergi melihat kejadian itu? Iya, lihatnya jarak jauh Lihat dari jarak jauh Jam berapa itu? Jam 11an lah Jam 11 ya? Dilanjutkan ya mulia Satu lagi saudara saksi tadi agak terlupa Yang saudara saksi ketahui itu Peggy itu ada nama lain gak sih? Enggak ada Kalau Perong pernah gak ada orang-orang empat lelah atau delapan orang itu yang sesama pekerja panggil Perong? Pernah gak? Enggak Tidak pernah Oke, lanjut Saudara saksi Iya Saksi kan pernah bekerja sekitar satu minggu ya Terus pulang lagi karena gak betah Itu biasanya selesai bekerja itu jam berapa biasanya? Ya, sekitar jam 5an lah Jam 5an Dimulai dari jam? 8 8 Setelah saksi kerja berarti balik ke mana? Ya, disitu Disitunya aja Disitu aja dibedeng? Iya Nah, ketika datangnya waktu sholat maghrib itu suka sholat di mana? Di mushollah Mushollah sekitar situ atau ada mushollah atau gimana? Ya ada di situ Siapa saja yang suka lihat saudara saksi dalam waktu satu minggu ini Suka sholat di mushollah? Ya, setahunya sih si Peggy aja Si Peggy aja? Itu hampir setiap maghrib atau ada terlewat karena dalam waktu satu minggu itu? Ya, gak tau Tahunya sih maghrib Maghrib kalau si Peggy suka sholat di mushollah gitu? Berarti mengantar saudara saksi ini ke depan setelah selesai sholat maghrib? Iya Oke, cukup Terima kasih Terima kasih